Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 3. Di Surabaya, warga dihadiahi sembako agar mau datang ke sentra vaksin yang dibuka di perkampungan mereka. Vaksinasi dilakukan malam hari agar tidak ada lagi warga yang enggan vaksin karena alasan bekerja. Senin malam, Jumitun bersama suaminya datang ke Bala RW 09 di kawasan Kelurahan Kali Kedinding, Surabaya. Ia ingin mendapatkan vaksin dosis 3 setelah berbulan-bulan tak mendapatkan informasi seputar vaksin booster ini. Setelah mendaftar, di susul pemeriksaan kesehatan, ia pun mendapatkan giliran vaksin. Usai vaksin, panitia memintanya mengambil undian. Hadiahnya berbagai macam sembako. Dan Jumitun beruntung mendapatkan 1 kg gula. Ayo kebetulan aja dapat ini, tadi kan di kopiok, gak tahu dapat atau enggaknya. Hadiah ini diklaim menarik minat warga. Rata-rata, 100-200 warga datang ke Bala RW untuk mendapatkan vaksin. Sejumlah warga mengaku senang bisa mendapatkan sembako usai di vaksin. Ya enggak gimana, ini kan promo, intinya kan promo. Kalau enggak, apa namanya, kalau promo biar dosis 3-nya banyak yang vaksin aja menurut saya. Alhamdulillah, ini dapat gula dari Pak Lura. Yang kemarin vaksin ketiga itu ada kendala. Ya, masalah kendala keluarga. Nah, mungkin ini ada program, ada vaksin D3 di Balai RW 9. RW 9, itu baru vaksin sekarang itu. Untuk meningkatkan cakupan vaksin, Kelurahan dan Puskesma setempat memilih menggunakan Balai RW agar lebih dekat dengan pemukiman warga. Vaksinasi juga dilakukan pada malam hari untuk mengakomodir warga yang bekerja. Menurut Anggor Himawan, pelurah kali ke dinding, berbagai cara dilakukan agar warga mau datang untuk vaksin dosis 3. Soal sembako, ia mengungkapkan diadakan atas gotong royong warga. Diberi rangsangan lah, berdiri rangsangan seperti sembako ini. Ada minyak, ada gula, ada teh, ada sabun cuci gitu. Itu pun juga hasil dari, apa ya, gotong royong lah dengan warga juga. Jadi dari kelurahan juga ada, dari warga juga memberikan hadiah itu gitu. Jadi ini inisiatif kita sendiri untuk gotong royong, supaya rangsangan orang mau vaksin selain malam hari. Vaksinasi dari kampung ke kampung ini dilakukan setiap hari. Ia mengakui, dari 8.000 warganya yang belum divaksin booster, kini 3.000 orang sudah divaksin selama 3 pekan terakhir. Targetnya, sampai Agustus, seluruh warga di kelurahannya sudah mendapatkan vaksin booster. Bifta Farid, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.